Assalamualaikum, nama saya Widy Mutakin dari Expose Academy. Lebih segera daripada tidak, kita harus membuat uv map untuk model simetrik, seperti karakter, perihatan, peraturan, sebagainya. Ada sekurang-kurangnya 4 metode yang bisa kita gunakan untuk membuat uv map untuk objek simetrik. Saya menutupi semua metode ini dalam ujur Udemy Blender 3D dari Zero ke Hero. Untuk tutorial ini, saya ingin membincangkan salah satu metode, dan itu adalah komandasi koordinat UV-coordinat. Untuk contohnya, mari kita menciptakan objek monkey-head. Sekarang untuk objek 3D yang baru terbuat, kita bisa menambahkan uv layout dengan menambahkan uv ini di sini. Jadi dengan uv layout ini, setidaknya kita mempunyai uv layout yang mulai untuk bekerja. Kita bisa melihat uv layout uv layout ini jika kita pergi ke edit mode, dan pergi ke uv image editor. Oke, sekarang masalah dengan layout ini adalah bahwa tidak simetrik. Jadi ketika kita perlu membuat tekstur di aplikasi grafis ekonomi, seperti Photoshop, Krita, atau Gimp, kita tidak bisa mengganti tekstur dari kanan ke kanan atau vice versa. Dan tentu saja, kondisi ini akan menambahkan waktu yang perlu diperlukan dalam proses produksi. Jika kita pergi ke menu UV, kita bisa melihat komandasi ini disebut Copy Mirrored UV Coordinate. Apa yang komandasi ini adalah menambahkan koordinat 3D model. Dan ketika blender menemukan koordinat mirrored yang sama, ia akan mencoba mengganti data uv data dari satu ke satu vertex lain. Jadi sejati-jati, kita hanya bisa membuat uv layout untuk satu kanan ke kanan dan membuat blender menambahkan layout ke satu kanan, atau vice versa. Tetapi untuk komandasi ini untuk berfungsi dengan baik, kita perlu memastikan bahwa uv layout original yang kita membuatkan hanya mengambil hal-hal dari ruang tekstur, apakah satu kanan ke kanan atau satu kanan ke kanan. Jadi mari kita lakukan itu sekarang. Dalam gambar 3D, kembali ke gambar belakang, tekan Z untuk kembali ke mode wireframe, mengelekti semua cara, dan kemudian tekan B, dan mengelekti saja bahan yang benar, bahkan yang benar kita. Oke, karena kita hanya mengelekti bahan yang benar model dalam gambar 3D, kita dapat melihat hanya bahan yang benar UV yang benar juga di editor UV. Pastikan kita dalam mode seleksi luar di sini. mengelekti bahan yang benar UV ini di sini, dan kemudian mengelekti bahan yang benar UV di sini. Sekali lagi, kita ingin mempunyai bahan yang benar UV di sebelah kanan, tidak mengelekti bahan yang benar ini. Oke, Sekarang untuk kepala, kita sebenarnya tidak ingin mempunyai bahan yang benar. Sebenarnya, kita ingin membuat versi ini dengan benar-benar di tengah. Jadi kemudian akan mengelekti bahan yang benar UV ini. Untuk melakukan itu, coba menggerakkan bahan yang benar ke tengah sedikit. Kemudian pergi ke mode vertex sekarang, mengelekti bahan yang benar, mengelekti B, dan mengelekti versi ini. Zoom in, dan pastikan tidak ada versi yang benar-benar di seleksi. Oke, untuk membuat versi ini langsung, kita bisa mengelekti W untuk mengelekti bahan yang benar, dan kemudian mengelekti A untuk mengelekti bahan yang benar. Kita juga bisa menggunakan Ds shortcut untuk mengelekti mode, kemudian X, dan kemudian mengelekti 0, dan kemudian mengelekti. Tetapi itu akan membutuhkan kita mengelekti lebih banyak butang daripada W dan A. Oke, setelah kita mempunyai versi ini langsung, kita ingin menggerakannya ke tengah. Jika kita tidak mempunyai gambar yang mengelekti di belakang, kita mempunyai teksan teksan jenis blender yang mengelekti, yang adalah 256 piksel yang besar dan 256 piksel yang tinggi. Jadi dengan mengetahui teksan jenis teksan ini, kita bisa mengelekti N untuk mengelekti bahan yang mengelekti dan mengelekti koordinat X di sini, hingga 128. Ini harus menggerakkan versi ke tengah. Oke, Sekarang, apa jika kita mempunyai gambar yang terbuka di belakang, dan kita benar-benar tidak peduli tentang kemungkinannya, kita hanya ingin mempunyai versi atau islam UV ke tengah. Jika itu benar, Anda bisa mengelekti pilihan normalisasi di sini. Apa yang pilihan normalisasi ini melakukan, adalah membuat sistem koordinat 2D tidak berdasarkan pada ukuran gambar lagi, tetapi berdasarkan nilai normalisasi, yang dari 0 hingga 1. Jadi jenis teksan ini sekarang adalah X0, dan jenis teksan ini adalah X1. Jenis bawah di sini adalah Y0, dan jenis bawah di sini adalah Y1. Karena nilai normalisasi koordinat ini, kita bisa mengelekti semuanya dengan mudah, menggunakan nilai 0.5. Oke, mari kita berjalan ke mengelekti pilihan UV. Sekarang pergi ke 3D view, dan pilih semua rambut, kembali ke editor UV image kembali, dan pastikan kita mempunyai semuanya di sini juga pilih. Pergi ke menu UV, dan kemudian pilih copy koordinat UV ke tengah. Oke, sekarang tidak melakukan apa-apa lagi, kita bisa melihat sesuatu yang sangat salah di sini. Pertama, kita mengelekti pilihan ke kanan, itu harusnya pilihan ke kanan. Pertama, di IUV di sini. Dan terutama, kita mendapatkan mesin error, bahwa ada dua duplikasi terdapat. Jika Anda melihat mesin error sebelumnya, hanya mengelekti pilihan info ini. Kita bisa melihat mesin error di log di sini. Oke, jadi mari kita mengelekti masalah ini satu dengan satu. Di pilihan 3D view tool, kita bisa melihat parameter parameter koordinat UV ke tengah, yang ditetap ke positif dengan awal. Perubah ini menjadi negatif. Kita bisa melihat sekarang, bagaimana layanan UV kita terlihat lebih baik. Sekarang, jika Anda melihat editor UV Anda di fullscreen, Anda bisa mengelekti F6, dan ini akan membuka parameter yang ada di sini. Selanjutnya adalah masalah dengan pilihan eye UV ke tengah. Masalah ini sebenarnya yang menyebabkan mesin error di log. Jadi, apa yang menyebabkan masalahnya? Masalah ini terjadi kerana model monkey head kita, itu membuat pilihan terpinu atw di alias , jika kita fokus pada tanda 3D view. Kembali ke mod solid. Kita dapat melihat apau di atw��� politic Christopher. Penuh ambas berbalung. Ini adalah yang sebenarnya mengitpelan mengulang favor yung UV ke tengah. Saya tidak tahu ini bisa kategorikan sebagai perlil Keeping atau tidak. Tapi ini adalah apa yang memiliki di Blender versi 2.79aa, yang saya kemudian pakai saat j korban video. Jadi dengan mengetahui masalah, perjalanan sangat mudah. Kita perlu membuat rambut mata tidak penetrasi kepala. Jadi pilih rambut mata, bergeraknya ke depan untuk sekarang. Jadi tidak ada rambut yang telah penetrasi satu-satunya. Pilih semua lagi, kembali ke editor UV, pastikan semuanya dipilih seperti sebelumnya, dan kemudian melakukan koordinat UV-UV lagi. Sekarang kita bisa melihat, kita mempunyai pembuatan UV simetrik yang terak. Kita bisa melihat di loggap sini bahwa kita tidak memiliki mesajah error lagi. Setelah kita membuat pembuatan UV yang terlihat, kita bisa kembali ke editor view 3D, pilih semua sese yang terdiri pada mata, dan lalu bergerak kembali. Kita bisa melakukan ini dengan menggunakan koordinat Y. Tapi untuk sekarang, ini harus diberikan untuk menjelaskan konsep. Oke teman-teman, jadi itulah cara Anda membuat layar UV simetrik yang sempurna dengan menggunakan copy mirrored UV command di Blender. Sekali lagi, ini hanya satu cara untuk membuat map UV untuk objek simetrik. Ada tiga metode yang lain yang saya menutupi dalam ujian Udemy saya, Blender 3D dari 0 ke Hero. Jika Anda ingin mempelajari Blender dari mulai, dan memastikan semua skill 3D dalam waktu yang yang paling kurang mungkin, maka Anda harus menikmati ujian Udemy ini. Saya memiliki link dengan kode kupon disantikan di deskripsi video di bawah. Dan seperti selalu, subscribe channel saya, share video, give a thumbs up jika Anda suka video, dan give a thumbs down jika Anda suka video, check out my other tutorials, wassalamualaikum.